hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Rizka H channel apa kabarnya nih teman-teman semua semoga kita semua dalam keadaan sehat lafiat dan selalu bahagia nah untuk menambah kebahagiaan kita kali ini kita mau jalan-jalan di kabupaten Solo Sumatera Barat nah jadi kita mau melakukan perjalanan dari alahan panjang menuju ke Suryan Kabupaten Solo Provinsi Sumatera Barat nah buat teman-teman yang penasaran dengan perjalanan kita kali ini sebelum melanjutkan nonton videonya jangan lupa di like comment dan subscribe dulu Rizka H channel hobi jalan dan hobi makan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya guys nah sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan dia guys kita mulai dari alahan panjang menuju ke Suryan Kabupaten Solo Provinsi Sumatera Barat nah jadi dari alahan panjang menuju ke Suryan ini kita menghabiskan waktu kira-kira satu jaman guys nah jadi kita juga penasaran seperti apa sih jalan dari alahan panjang menuju alahan panjang menuju ke Suryan ini nah seperti udah pernah kita bagikan video sebelumnya kita juga udah sering melakukan perjalanan ke alahan panjang ini guys kita udah pernah menginap di Kayu Jawa Resort kemudian kita juga udah pernah berkunjung ke Champai Hill kemudian ke Desovia dan juga ke tempat-tempat lainnya yang ada di sekitaran alahan panjang ini guys nah sekarang kita juga penasaran untuk melanjutkan perjalanan menuju ke arah Solok Selatan itu sampai ke Surian guys nah tapi Surian ini masih masuk dalam Kabupaten Solo tapi ini jalannya ini menuju arah ke Muara Labu bisa ke Kayu Waru atau menuju ke Sungai Penuh ya nah jadi di sini viewnya itu indah banget guys kita masih bisa melihat danau di atas atau danau kembar alahan panjang nah jadi sekarang ini cuacanya itu agak mendung-mendung ya guys tapi tidak panas dan juga tidak hujan nah seperti yang pernah udah yang udah kita review pada video-video sebelumnya alahan panjang ini dan daerah sekitarnya itu cuacanya itu sejuk banget guys bener-bener sejuk banget ya dan ini menjadikan pikiran kita bener-bener tenang banget dan enak banget mukanya melakukan perjalanan di sekitaran alahan panjang ini apalagi kita melihat tadi kita udah juga udah melihat kebun teh kemudian melihat pemandangan view danau kembar nah itu sangat indah sekali ya guys nah buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih jalan ke surian jangan lupa ikuti video ini sampai selesai ya nah itu dia viewnya guys danau kembar dan juga perbukitan yang indah banget ya wow pokoknya melakukan perjalanan di sini itu nggak bakalan bosan ya guys karena viewnya itu bener-bener memanjakan mata wow masya Allah subhanallah kata-kata apalagi yang bisa kita ucapkan di sini guys lihat itu viewnya luar biasa cantiknya wow indah sekali ditambah dengan udaranya yang sejuk banget jadi daerah sekitaran alahan panjang ini cocok banget untuk staycation maupun vacation bersama keluarga tercinta ataupun dengan teman-teman tercinta ya guys karena di sini juga sudah banyak tempat wisata ataupun tempat-tempat staycation yang menyediakan penginapan hotel maupun villa yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan budget dan kebutuhannya ada villa yang dengan viewnya langsung kebun teh seperti video kita sebelumnya itu kayu jauh resort kemudian juga ada villa yang viewnya itu menuju ke danau kembar dan juga menuju ke gunung dan view view yang indah-indah lainnya guys itu teman-teman bisa pilih banget ya banyak banget di sekitaran alahan panjang ini tempat untuk staycation oh ya just information di sekitaran daerah kabupaten solo ini dari alahan panjang sampai ke surian sana itu merupakan daerah penghasil sayuran sayur-sayuran segar seperti lobak, wortel, tomat, entah itu cabai dan yang lebih terkenal itu adalah penghasil bawang guys nah karena di sini daerahnya itu benar-benar sejuk banget ya jadi hasil pertanian di sini itu bagus guys dan sayurannya juga segar-segar banget di sini ya seperti bisa teman-teman lihat ini sepanjang perjalanannya itu viewnya itu benar-benar masih asri banget ya hijau dan itu benar-benar memanjakan mata kita nah yang di atas sana itu sepertinya itu adalah ladang atau kebun bawang guys di pinggiran-pinggiran bukit itu ya nah tapi satu hal yang kita rasakan dalam perjalanan menuju ke surian ini guys itu jalanannya sangat disayangkan banyak sekali jalanannya yang rusak jadi buat teman-teman yang mau berkunjung ke arah surian ini atau arah kabupaten solo maupun ke arah kabupaten solo selatan itu diharapkan berhati-hati terutama kalau jalannya di malam hari karena jalanan di sini banyak banget titik jalannya yang rusak guys jadi kita benar-benar harus ekstra hati-hati dan pastikan kondisi kendaraan kita benar-benar prima ya karena jalanannya itu banyak sekali berlobang guys jadi kita benar-benar harus pelan-pelan banget untuk melewati jalanan yang rusak disini kita juga lihat entah ini bekas longsorkah atau memang ini penambangan pasir kita juga nggak tahu ya guys tapi semoga ini tidak berdampak buruk ke depannya selamat menikmati nah ini juga merupakan salah satu titik jalan yang rusak di kabupaten solo ini guys jadi diharapkan teman-teman yang melewati jalan ini untuk berhati-hati apalagi di saat hujan ya guys karena kita tidak akan bisa lihat lobang dan seberapa dalamnya jalanan itu berlobang jadi buat teman-teman juga yang memiliki kendaraan yang rada-rada ceper nah diharapkan ekstra hati-hati melewati jalan ini tapi di samping kondisi jalannya yang rusak parah pemandangan disini benar-benar menyejukkan pandangan mata dan itu yang menjadi hiburan kita sepanjang jalan disini guys sembari menikmati melewati jalanan yang rusak banget semoga ini menjadi perhatian untuk pemerintah setempat ataupun yang berwenang ya agar masyarakat yang melintasi sepanjang jalan ini menuju ke kabupaten solo menuju ke kabupaten solo selatan dan juga sungai penuh dan juga daerah-daerah lainnya yang melewati jalan ini bisa nyaman aman dan terkendali ya guys nah ini salah satu yang rusak parah banget guys jadi diharapkan benar-benar hati-hati karena kita tidak bisa pilih-pilih jalan ya guys benar-benar bergubung semua ya siapa nih disini yang udah rindu dengan kabupaten solo ataupun surian ataupun kecematan pantai cermin dan juga daerah sekitarnya semoga video ini bisa menjadi hiburan buat teman-teman semua dan juga buat teman-teman yang belum pernah melewati jalan ini belum pernah menuju ke arah kabupaten solo solo selatan dan muara labuh atau sungai penuh nah semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua yang penasaran dengan kondisi perjalanannya atau view dari perjalanannya guys dan semoga video ini juga bisa melepas serindu masyarakat yang berasal dari kabupaten solo kabupaten solo selatan dan juga daerah sekitarnya yang berada di perantauan yang sudah rindu dengan kampung halamannya nah seperti jalanan yang ada di provinsi Sumatera Barat pada umumnya jalanan ini pun juga menanjak berbelok ada turunan tapi dengan view dan pemandangan yang asri banget guys jadi selama di perjalanan kita gak bakalan bawah sama-sama sekali selamat menikmati nah ini lagi guys salah satu titik yang parah banget ya rusaknya itu teman-teman bisa lihat sendiri berapa dalam lubangnya jadi bener harus ekstra hati-hati buat teman yang melewati jalanan ini ya tapi walaupun kita deg-degan melewati setiap titik jalanan yang rusak kita tetap bahagia guys karena disuguhi pemandangan yang luar biasa menyejukkan mata, hati, dan pikiran kita jadi kita tetap harus menikmati perjalanan ya guys nah lihat itu feelnya guys walaupun kita tetap juga disuguhi jalanan rusak seperti ini tapi feelnya Masya Allah indah luar biasa dan menurut saya daerah Kabupaten Solo ini berpotensi banget untuk menjadi tempat wisata ya guys karena alamnya itu bener-bener indah banget dan semoga ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah sekitar untuk memperhatikan juga jalanannya nah seperti ini guys sangat susah untuk pengendara roda 2 dan pun roda 4 yang melintas di jalan ini jadi kita tetap harus saling menghargai sesama pengguna jalan ya kita tetap harus menghadapankan rasa empati jadi kita harus saling mengalah satu sama lainnya guys jangan dengan emosi selama di perjalanan ya nah disini juga ada jembatan daruratnya guys karena jalan yang di sebelah sana itu rusak parah banget nah ini juga nih buat mobil-mobil yang ceper-ceper diharapkan berhati-hati karena ini bener-bener tinggi banget itu menggunung jalannya guys dan juga berlubang-lubang itu gak tau lagi mau ngomong apa ya guys semoga segera diperbaiki dan menjadi perhatian untuk pemerintah yang berwarna semoga nanti kita bikin video selanjutnya keadaan jalan ini sudah mulus ya guys biar kita bener-bener bisa menikmati keindahan alam dari Kabupaten Solo ini aduh bener-bener menguji adrenalin lah sih tapi view-nya tetap juara banget guys selamat menikmati 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 Tapi sesulit apapun perjalanannya Sejauh apapun perjalanannya Dan sebesar apapun tantangannya Kita tetap harus melihat Sisi keindahannya guys Seperti Pemandangan yang disebutkan Di depan kita ini guys Masya Allah luar biasa kan View dari Kabupaten Solo ini Wow luar biasa Indah banget guys Cuacanya juga sejuk banget Disini guys Siapa nih teman-teman yang belum pernah Berkunjung ke Kabupaten Solo Sumatera Barat ini Yuk segera datang Kesini karena disini Bener-bener bisa memanjakan mata Ini cuma salah satu ya guys Belum lagi daerah lainnya Yang luar biasa Viewnya guys Selamat menikmati 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 Selamat menikmati